Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Bertemu lagi dengan aku, Cynthia. Video aku hari ini tentang kebiasaan-kebiasaan unik di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang paling sering dikunjungi oleh orang asing. Indonesia terkenal karena populasinya yang banyak, wilayahnya yang luas, dan budayanya yang unik. Selain budaya, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan di Indonesia yang dianggap unik oleh orang asing karena tidak ada di negara mereka. Kebiasaan-kebiasaan unik itu sudah ada sejak zaman dahulu dan hampir semua orang Indonesia bisa serta sudah terbiasa. Apakah kamu semua penasaran dengan kebiasaan unik itu? Mari kita lihat apa saja kebiasaan unik yang hanya ada di Indonesia. Cekidol! Berjongkok atau jongkok? Siun, siun. Bentar ya. Bentar. Siun. Berjongkok atau jongkok adalah kebiasaan unik pertama yang sangat sering dilakukan oleh orang Indonesia. Bagi orang asing, jongkok sangat sulit untuk dilakukan karena mereka tidak pernah diajari untuk berjongkok dari kecil. Tapi bagi orang Indonesia, jongkok sangat mudah dan orang Indonesia bisa berjongkok di mana saja. Biasanya, orang asing yang mencoba untuk berjongkok selalu gagal karena lutut dan kaki tidak bisa menahan badan mereka. Jadi, jongkok seperti ini ya. Duduk miring saat naik motor. Di Indonesia, selain pakai mobil, banyak sekali orang yang juga pakai motor untuk pergi bekerja, belajar, atau berlibur. Selain harganya murah, motor juga mudah untuk menghindari macet di jalan raya. Biasanya, perempuan Indonesia selalu duduk miring saat naik motor. Banyak orang asing yang bingung dan merasa takut saat melihat kebiasaan unik orang Indonesia yang duduk miring saat naik motor. Tapi, bagi orang Indonesia, kebiasaan unik itu tidak menakutkan. Itu nyaman untuk dilakukan. Orang Indonesia selalu suka tantangan ya. Tisu toilet ada di restoran. Bagi orang asing, tisu toilet yang ada di restoran sangat unik dan aneh. Mereka berpikir bahwa tisu toilet hanya digunakan di dalam toilet saja. Tetapi, tisu toilet di Indonesia bisa dipakai di restoran untuk membersihkan mulut serta wajah. Kebiasaan unik itu membuat orang asing kaget dan menggelengkan kepala. Bagi orang Indonesia, hal tersebut biasa saja karena pada dasarnya orang Indonesia tidak menggunakan tisu toilet terlalu sering. Indonesia memang tidak terduga ya, sangat unik dan menarik. Kira-kira seperti begini ya, kalau tisu dipakai di wajah. Selalu tersenyum walaupun tidak saling kenal. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal karena orang-orangnya yang ramah. Sejak kecil, orang Indonesia selalu diajari untuk tersenyum dengan semua orang yang ditemui. Kenal atau tidak kenal, kita harus tersenyum. Saking ramahnya, banyak orang asing yang bingung karena kebiasaan unik orang Indonesia yang selalu tersenyum itu loh. Tetapi, mungkin kebiasaan unik tersebut mulai berkurang karena meningkatnya penggunaan sosial media sehingga orang-orang jarang bertemu. Menurut kalian, apakah orang Indonesia ramah dan suka tersenyum? Beri pendapat di kolom komentar ya. Loh, loh, bingung. Nyeker! Saat tidak sedang bekerja atau pergi ke tempat penting, biasanya orang Indonesia lebih senang jika berjalan tanpa sepatu alias nyeker. Kalau nyeker hanya di dalam rumah, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi, biasanya orang Indonesia juga nyeker saat di luar rumah loh. Contohnya, saat di taman, sekitar rumah, atau ke rumah orang lain. Kebiasaan unik ini membuat orang asing geleng-geleng kepala. Orang Indonesia memang sangat unik. Orang-orangnya lucu dan suka tertawa. Bagi kalian orang asing yang sedang di Indonesia, yuk cobain nyeker. Pakai gayung, tidak pakai tisu. Sejak zaman dahulu, orang Indonesia sudah pakai gayung untuk mandi, buang air kecil, atau buang air besar. Sehingga, orang Indonesia sudah terbiasa dan tidak membutuhkan tisu toilet. Biasanya, orang Indonesia pakai handuk untuk mengeringkan bagian tubuh yang basah. Namun, ini dilakukan tidak oleh semua orang. Jadi, kalau tidak dikeringkan, mungkin celana atau baju akan basah ya. Tapi, karena sekarang sudah zaman modern, banyak orang yang mulai pakai tisu toilet untuk mengeringkan badan. Oleh karena itu, banyak gedung yang menyediakan tisu toilet. Tapi, biasanya di gedung saja ya, di rumah tidak ada. Makan gorengan di pagi hari. Bagi orang Indonesia, gorengan adalah makanan yang enak dimakan di pagi hari. Biasanya, orang Indonesia makan gorengan dengan minum teh atau kopi. Tapi, ternyata bagi orang asing, gorengan tidak dimakan di pagi hari loh. Sehingga, kebiasaan orang Indonesia ini dianggap unik dan membuat orang asing geleng-geleng kepala lagi. Gorengan yang paling sering dimakan saat sarapan adalah tahu goreng, pisang goreng, dan tempe goreng. Selain karena cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga tidak sulit dicari dan tidak begitu mahal. Gorengan cocok dimakan dengan keluarga atau teman saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Ayo, coba gorengan. Nah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan unik yang sudah kalian tonton? Apakah unik dan menarik? Semoga kalian suka ya dengan video ini. Jangan lupa untuk praktikin kebiasaan-kebiasaan unik ini jika kalian mau. Dan jangan lupa juga untuk komen dan share ke teman kalian jika kalian suka video hari ini ya. Jaga kesehatan karena corona berbahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!